Serbuan produk asing ke Indonesia rupanya tak hanya berdasar pasar offline, namun juga pasar online. Sebakin mudahnya akses masuk barang hingga biaya pemasaran yang irit, disebut-sebutnya di alasan para pelapak berani memajang produk luar di pasar luring. Lantas, benarkah kini barang produksi lokal mulai tersingkir? Dan benarkah tak ada pajak yang dipungut dari produk-produk asing tersebut? Bersama saya, Syira Safira, Anda menyaksikan cover story 1. Kami sebole lo, buat kritik sedikit ya, ikaw kritik mabangon. Kenapa? Kalau saya browsing online di Tokopedia, kenapa ya? Yang disuguhkan selalu sekarang, sekarang loh. Berarti bisa nanti berubah. Itu barang-barangnya made non-Indonesia. Kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap salah satu perusahaan e-commerce lokal yang dinilai terlalu banyak menyuguhkan produk-produk impor seolah menjadi alarm bagi industri domestik. Bagaimana tidak? Karakteristik e-commerce yang tanpa batas memberikan ancaman serius bagi produsen dan penjual online di Indonesia. Banjirnya produk asing juga dinilai sebagai buah dari tak adanya kebijakan konkret dalam menurunkan ketergantungan impor, khususnya di platform e-commerce. Benarkah? Kalau kita lihat hingga saat ini memang perlu adanya klasterisasi produk-produk lokal itu lebih dominan gitu. Agar apa? Agar memiliki daya saing dan mampu memiliki satu nilai tambah bagi produk lokal itu sendiri. Karena mau tidak mau kalau dari tiga bagian tersebut antara produksi kemudian distribusi dan konsumsi seluruhnya didominasi oleh produk asing maka akan ada ketimpangan dari pelaku usaha yang memiliki produk-produk lokal. Berdasarkan laporan ekonomisi tahun 2020, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai 44 miliar dolar Amerika atau sekitar 620 triliun rupiah. Bahkan di tahun 2025 nilainya mampu mencapai 124 miliar dolar atau setara dengan 1.748 triliun rupiah. Kontribusi terbesar tentu dari sektor e-commerce Hasil studi dari Google tema S&P & Company tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di hasil Tenggara sebesar 44 miliar USD. Bahkan pada tahun 2025 diprediksi mampu mencapai 124 miliar USD. Hal ini didukung oleh kontribusi e-commerce Indonesia yang bisa menembus 32 miliar USD di tahun ini dan diperkirakan dapat mencapai 83 miliar USD di tahun 2025. Di sisi lain, masih belum banyak usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia yang masuk marketplace sehingga kalah bersaing dengan produk impor. Kondisi ini ditengarai karena bantuan dan pengembangan kualitas produk di dalam negeri masih kurang optimal. Berbeda dengan Cina misalnya, UMKM di negeri tirai bambu tersebut dianggap lebih siap dalam memasuki ekosistem ekonomi digital yang sudah merambah pasar global. Menurut kami saat ini sudah tidak bisa lagi kalau dibiarkan saja. Harus ada intervensi atau regulasi yang keras, yang ketat dengan pengawasan yang ketat terhadap para marketplace. Permendak tersebut, Permendak 50 akan direvisi dengan tujuan tiga. Yang pertama adalah equal to business, UMKM yang berada di marketplace itu harus sama, berbisnisnya itu harus sama. Yang kedua berkeadilan, harus adil dengan UMKM juga dong. Yang ketiga itu adalah dengan cara mensejahterakan UMKM. Kalau sekarang tidak bisa, habis kita UMKM. Nah untuk itu maka kita menyambut baik, Permendak 50 itu harus segera direvisi. Tetapi sekali lagi pemerintah juga harus berperan di sini. Berperannya seperti apa? Satu, memberikan inklusi, kemudian memberikan literasi bagaimana membuat satu produk yang kompetitif dengan produk asing. Karena ke depan kita tidak bisa hindari adanya serbuan produk asing ke Indonesia. Nah yang paling mungkin dilakukan adalah apa? Membuat satu cara atau satu strategi untuk apa? Untuk menciptakan identitas. Identitas dan karakteristik produk tersebut gitu. Sehingga mampu bersaing. Dan yang terpenting adalah hak cipta tersebut. Nah kalau terhadap UMKM, ya kita fasilitasi supaya mereka itu produknya berdaya saing, mempunyai kualitas, dan tentunya harga murah dan berbagai fasilitas lain. Mereka harus kita bimbing bagaimana membuat produk yang berkualitas, berdaya saing, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara mengemas. Lalu diajarkan pula kepada mereka bagaimana untuk melek teknologi memanfaatkan ini. Tren impor barang konsumsi melalui e-commerce memang semakin tak terbendung, apalagi di masa pandemi. Produk dengan varian terbatas, harga yang relatif lebih murah, hingga kemudahan berbelanja, dinilai menjadi alasan bagi konsumen lebih loyal terhadap barang produksi asing ketimbang lokal. Kita tidak perlu sebenarnya seutuhnya menghadang produk asing, karena mau tidak mau ini akan menyebabkan satu kondisi yang kompetitif, di mana produk-produk tersebut sebenarnya dapat menjadi referensi untuk memperbaiki produk-produk lokal. Nah produk lokal juga bisa belajar mengapa produk tersebut bersaing dan memiliki satu keunggulan, tetapi harganya kompetitif. Maraknya produk buatan luar negeri di pasar maya Indonesia mau tak mau memantik tanya. Benarkah tak ada pajak yang dibebankan hingga harga bisa jauh di bawah pasar lokal? Kuncinya adalah mereka yang di marketplace tidak membayar bea impor. Terima kasih telah menonton!